Kita bergeser ke dalam gedung KPU, ada Alfa Nia Rizky di sana. Alfa ini tentu menjadi pertanyaan begitu, kenapa akhirnya sidang diskors oleh Ketua KPU? Ada informasi yang Anda dapatkan dari sana? Ya, ya, siro juga saudara, terkait dengan skorsing rapat pleno penetapan hasil pemilu tahun 2024 ini memang masih minim informasi yang bisa kami sampaikan. Karena sampai saat ini alasan yang disampaikan oleh Ketua KPU, Hashim Hashari, belum kami terima. Tetapi selain itu juga penetapan berapa lama rapat pleno ini akan diskors juga belum kita terima. Sehingga kami akan sama-sama menantikan seperti apa nanti usai dari skors rapat pleno ini dilakukan. Tetapi tadi sempat disampaikan oleh Hashim Hashari bahwa skors ini dilakukan untuk melakukan perbaikan, beberapa perbaikan dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU atau komisioner KPU terkait dengan penetapan hasil pemilu tahun 2024 mulai dari rekap itulasi sampai kemudian hasil akhir dari penetapan pemilu tahun 2024. Tadi sudah disampaikan pada pembacaan berita acara KPU tentang penetapan hasil pemilu, rincian dari pilpres dari jumlah suara sah untuk pemilu presiden. Dimana jumlah suara sah ini mencapai 164.227.475 suara dengan rincian pasangan nomor urut satu, Anies dan juga Muhaimin Iskandar ini sebesar 40.971.906 suara dengan persentase sekitar 24,9 persen. Kemudian untuk pasangan nomor urut dua Prabowo Gibran ini mendapatkan suara sebanyak 96.214.000. Ya saya koreksi terkait dengan perolehan suara dari pasangan Anies dan Muhaimin ini sebanyak 40.971.906 suara dengan persentase 24,9 persen. Kemudian nomor urut dua Prabowo Gibran dengan total suara sah 96.214.691 suara dengan persentase 58,5 persen dan juga pasangan nomor urut tiga Ganjar Mahfud yaitu 27.040.878 suara dengan persentase 16,4 persen. Ini menunjukkan bahwa pasangan nomor urut dua mengungguli dua pasangan lainnya dalam hasil penetapan versi KPU ini. Kemudian juga dengan partai politik jumlah suara sah untuk anggota DPR dalam pilek tahun 2024 ini adalah sebanyak 151.796.631 suara dengan rincian partai PDI Perjuangan dengan jumlah paling banyak saya ringkas saja yaitu 25.387.279 suara. Kemudian di posisi kedua ada partai Golkar dengan jumlah suara sah 23.208.654 suara dan di posisi ketiga ada partai Gerindra sebesar 20.071.708 suara. Dari sini kita bisa melihat seperti apa hasil penetapan KPU terkait dengan pemilu presiden dan juga pemilu legislatif. Tadi juga sudah disaksikan oleh saksi-saksi dari perwakilan pemerintah maupun juga dari legislatif, jaksa agung, panglima TNI dan juga kepolisian. Kita nantikan bersama nanti hasil skor apakah perbaikan dari komisioner KPU ini cukup signifikan untuk kita dengarkan atau hanya perbaikan SK biasa yang tidak mempengaruhi hasil pemilu tahun 2024 ini. Baik, terima kasih Jurnalis Pompas TV Alfania Rizky.